Mbak Rifana tanggal 14 Oktober tahun 2022, Pak Jokowi itu pernah berkata seperti ini Kapolres, kapolda, pejabat utama pejabat tinggi polri ngerem total masalah gaya hidup Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil atau motor gede yang bagus Hati-hati, saya ingatkan hati-hati Ucapan itu justru dibantah bukan oleh polisi, tapi oleh anak kandungnya Namanya Kaisang Pangarep ketika memperlihatkan naik jab pribadi Yang angkanya miliaran rupiah, pelesiran ke luar negeri Saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda Yang namanya seluruh pejabat utama pejabat tinggi Ngerem total masalah gaya hidup Ditanya soal akun kaskus Fufu Fafa, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka enggan berbicara banyak Soal akun Gibran minta ditanyakan langsung ke si pembuat akun tersebut Gibran sempat ditanya awak media saat berusukan bersama calon wali kota dan wakil wali kota Solo Jawa Tengah yang diusung Kim Plus Ketika ditanya soal akun Fufu Fafa, Gibran justru meminta agar ditanyakan langsung ke pembuat akun itu Sebelumnya saudara, beredar akun Fufu Fafa yang bernada sarkas terkait kontestasi Pilpres 10 tahun lalu Serta sejumlah pihak dengan nada ejekan Mbak Rifana tanggal 14 Oktober tahun 2022, Pak Jokowi itu pernah berkata seperti ini Kapolres, Kapolda, pejabat utama pejabat tinggi polri, ngerem total masalah gaya hidup Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil atau motor gede yang bagus Hati-hati, saya ingatkan hati-hati Ucapan itu justru dibantah bukan oleh polisi, tapi oleh anak kandungnya Namanya Kaisang Pangarep ketika memperlihatkan naik jet pribadi Yang angkanya miliaran rupiah, pelesiran ke luar negeri Saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres Yang namanya Kapolda Yang namanya seluruh pejabat utama pejabat tinggi Ngerem total Masalah gaya hidup Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus Atau motor gede yang bagus Hati-hati, hati-hati, saya ingatkan hati-hati Temuan baru di tujuan Bukan, enggak bukan Bukan Ya Enggak, saya sudah jelasin kemarin juga di DPR ya Bukan Iya, nanti lagi cari, dicari Pasti ketahuan Iya, tapi yang pasti bukan Iya, mas gitu kan Ada Ada Dari tim kan mengecek Mungkin mengecek Sejauh ini sampai mana? Nanti digumumin Kalau tahu siapa yang punya, kita umumin Tapi yang pasti bukan punya, mas Ya Ini upaya di rumah Kenapa? Lagi-lagi di ini, lagi dikerjakan Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Terima kasih, mas Terima kasih, mas Terima kasih, mas Terima kasih, mas Termasuk yang meyakini Setelah tanggal 20 Oktober Aura kebintangan Jokowi akan hilang Kalau dalam definisi Crash landing itu seperti Gusdur Ada impeachment Ada huru hara Dan ada proses pemakzulan di tengah jalan Saya kira memang tak akan-akan terjadi pada Jokowi Perhari ini semuanya sangat terlihat soft Dan proses pergantian dari Jokowi dan ke Prabowo Memang ini seakan-akan memang Tak akan ada terjadi huru hara apapun Tidak ada yang membanta Bahwa approval rating dan survei Yang terkait dengan Jokowi perhari ini tinggi Ya, tak ada yang bisa membanta Ada dua instrumen yang saya kira akan kekal Melekat pada Jokowi Soal tingkat kepuasan publiknya itu Pertama wajah infrastruktur Yang kedua dengan Bansos Hanya itu saja yang diingat orang dari Jokowi Makanya sejak pandemi Covid Sekalipun ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang tidak populis Kebijakan-kebijakan Covid yang cenderung berubah Dan pasca itu juga ada kenaikan BBM yang diam-diam Kenaikan tol juga diam-diam Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi juga tinggi Tidak turun dari 65% Tapi ingat Di luar itu orang kan bicara secara kualitatif Bahwa banyak hal-hal yang kemudian Dilihat secara miring Dilihat secara kritis Termasuk oleh kalangan mahasiswa Pegiat demokrasi dan civil society Dulu yang dikritik cuma Jokowi dan kebijakan politiknya Tapi dua bulan, tiga bulan ini Yang dikritik itu adalah keluarga inti Pak Jokowi Bisa dibayangkan Soal roti harganya 400 Jadi ramai Private jet yang tidak lolos Macam-macam Misalnya dia sering ke Solo Itu kan foto-foto eklusif Bang Rakyat biasa seperti saya Cuma dosen dan petani Tidak mungkin mendapatkan akses foto-foto yang sifatnya eklusif Itu pasti bocor dan netes dari dalam Itu tidak gampang Belakangan juga ramai di X Kebetulan saya juga belajar X tahun ini Bang Walaf di X saya Di Twitter Orang ramai bicara tentang akun Fufufafa Itu ramai betul itu Bisa dicek akun Fufufafa itu tuduhannya ke siapa Dikaitkan dengan salah satu Wakil presiden terpilih di negara ini Sekalipun sudah dibantah Tapi Para pegiat netizen itu mengasosiasi ke salah satu nama Dan isinya Masya Allah itu Kritik Wakil presiden kan cuma satu Bukan salah satu Abanglah tafsirkan itu Dan akun Fufufafa itu screenshotnya luar biasa betul Prabowo dihabisin Dikritik Para artis, PKS Semua kelompok-kelompok kritis saat itu Dihabisin Bang Dan itu ramai Ini menunjukkan betapa Konsolidasi kekuatan hari ini Tidak sekuat 10 tahun yang lalu Jaring pengamannya itu meleleh satu per satu Ini menunjukkan satu hipotesa bahwa Ketika seseorang tak lagi menjadi pejabat publik Dia hanya tinggal nunggu waktu Bahwa di akhir masa jabatan kekuatan politiknya Secara perlahan Dia itu akan tak lagi dikenang oleh publik secara umum Itu pertama ya Nah Yang kedua Nah yang ketiga Yang ketiga Lalu apa What's next lah Bagi Pak Jokowi Setelah tak jadi presiden Pilihannya bagi saya Kalau Pak Jokowi Membiarkan para kritikusnya itu membabi buta Dan akan muncul partai politik Kelompok-kelompok civil society yang kritis Akan fight back Nyerang secara terbuka Tanpa ada yang Memberikan backing politik ke Pak Jokowi Maka Pak Jokowi cukup pulang ke Solo Tinggal di Karanganyar Di tanahnya yang luas Tapi kalau ada harapan Serangan-serangan publik ke depan itu Semakin masif Semakin intensif Maka Wajib hukumnya bagi Pak Jokowi Harus punya sandaran politik yang kuat Karena ke depan Yang dibicarakan orang itu Bukan soal afroverleting lagi Bukan soal Ada anaknya jadi wapres Bukan soal menantunya jadi gubernur Bukan itu lagi Tapi dosa-dosa politik Pak Jokowi Akan dihitung dan diakumulasi Selama 10 tahun Dan akan muncul serangan-serangan balik Di situ yang paling nyata Pasti PDIP Di situ juga ada kalangan mahasiswa Di situ ada kalangan Kelompok-kelompok civil society Di situ adalah Kelompok-kelompok es Para pendukung Jokowi Yang kecewa hari ini Itu saya kira akan fight back Akan menguliti satu persatu Persoalan-persoalan Manuver politik ekstrim Yang dilakukan oleh Pak Jokowi Kalau Pak Jokowi merasa happy Dengan kritikan itu Serangan balik itu Tidak ada soal Cuman kalau serangan politik Yang kemudian muncul Itu sangat ekstrim Dia itu Mengakar kemana-mana Serangan politik Sampai keluarga besarnya Tentu Pak Jokowi itu Butuh sandaran politik yang kuat Bagi saya Dewan Pertimbangan Agung Itu tidak punya Backup politik yang solid Satu-satunya Backup yang solid Adalah bagaimana Pak Jokowi Menjadi bagian dari partai yang kuat Kalau tidak digolkannya Gerindra Karena Kalau hanya mengandalkan Projo Kalau hanya mengandalkan PSI Saya kira akan babak belur Perhari ini sekalipun Perang narasi terkait dengan Serangan-serangan ke Jokowi Dan keluarga besarnya Keok mereka di medsos Tidak ada yang pasang badan Projo tidak ada pasang badan PSI tidak ada pasang badan Dan perhari ini juga Partai yang sejak lama Menyatakan tegak lurus Dengan Pak Jokowi Satu persatu Warna pasang badannya Ke Jokowi mulai hilang Tidak ada tuh Partai-partai seperti Gerindra Golkar Demokrat dan Pang Pasang badan dan marah-marah Ketika akun FUVAPA Ketika Mas Kaisang Dan yang lainnya dikritik Tidak ada Yang bela itu Cuman kawan-kawan Projo Dan PSI Ini kan menunjukkan Bahwa pesona kebintangan Pak Presiden Secara perlahan Tinggal nunggu Satu bulan lapan hari Itu judul diskusi kita Coba periksa Mengapa Orang Rakyat Indonesia Puas Lebih dari 60% Pada Jokowi Dodo Coba periksa Yang menyatakan puas itu Mayoritas lulusan SMP Jadi survei yang keliru Sebetulnya Karena survei yang sangat terbuka Dengan multi stage random sampling Itu kan Kita tahu Masalah kita 60% SMP Jadi menanyakan sesuatu Pada orang Yang tidak paham persoalan Sama dengan Bertanya Nama-nama ikan Sama anak TK Yang belum mengerti nama-nama ikan Kira-kira begitu Jadi pertanyaan Apakah Anda puas Dengan pemerintahan ini Ya masalahnya tidak mengerti persoalan Saya dapat BLT Saya puas Dia tidak tahu persoalan Bahwa ada korupsi yang merajalela Ya kan Datanya Indek korupsi kita 34 Rakyat kecil Tidak tahu Bahwa ada pelanggaran Hasi manusia Yang sangat Luar biasa Di era ini Skornya 3,2 Misalnya Rakyat tidak tahu Bahwa ada demokrasi Yang memburuk Rakyat tidak tahu Bahwa ada lingkungan Yang rusak Ditanya puas apa enggak Dia tidak tahu Jadi Survei-survei itu Tidak beres Menurut saya Maka Survei yang Menyangkut persoalan puas Dan tidak puas Mestinya dia menggunakan Mix method Dia tidak hanya Menggunakan metodologi Kuantitatif Yang survei dengan Sangat sederhana Statistik gitu kan Tapi dia mesti Kualitatif juga Coba tanya Kepada mereka Kaum terpelajar Tentang demokrasi Di Indonesia Coba tanya Apakah kaum terpelajar Puas dengan pemerintahan ini Kaum intelektual Banyak kok di kamus kampus Tapi kan Enggak dilakukan itu Oleh lembaga survei Nah disitu yang kemudian Menyimpulkan Ada kesimpulan Yang saya kira cukup Cukup bisa diterima Begitu Bahwa lembaga survei Yang semacam itu Menurut saya Persoalan Demokrasi kita juga Karena dia ikut terlibat Dalam proses memburuknya demokrasi Jadi Kepuasan itu Tidak bisa Diterima Dalam logika Akal sehat kita Kaum akademisi Karena survei dilakukan Terhadap mereka Yang tidak mengetahui persoalan Kerusakan itu kira-kira Dimulai pada pertengahan 2003 Yang tampak 2023 Sebelum itu kan Baik-baik saja nih Semuanya Mendukung Bahkan Ya mungkin kita Anda semua Barangkali banyak Yang terlibat disini Setiap ada kekeliruan Pak Jokowi Lalu dibela Rame-rame Kan Itu tidak benar Dan seterusnya Dan seterusnya Kalau kita Kalau ada satu Kelompok masyarakat Ngoreksi itu salah Gitu Dibela rame-rame Pada awalnya Ketika mulai Muncul Apa Gejala nipotis Apa Perpanjangan Masa jabatan Tiga periode Semula kan masih banyak Yang bela-bela juga Iya kan Masih ada Masih ada Masih ada Masih banyak waktu itu Dianggap tidak benar Bukan membela nipotis Enggak-enggak Pak Jokowi Enggak mungkin gitu Baru kita lihat Mas Gun nangis Di TV itu Begini Lu begini nih Pak Jokowi Baru kita kaget semua Baru mulai situ Mulai balik-balik semua Iya kan Semua itu sampai tahun 2003 bulan September saya kira Kita semuanya percaya Baik nih Pak Jokowi Ini hasilnya Indeks persepsi ini Yang selalu jelek Kan indeks persepsi korupsi Tapi orang tidak Iya orang selalu Tidak percaya Bahwa ini kesalahan Di manajemen Pemerintahan Saya selalu bilang Salahnya disitu Tapi orang tidak bisa Tidak percaya Tidak percaya